DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna ke-12 dalam agenda laporan badan anggaran atau banggar tentang rap perda perubahan APBD Batam tahun 2016 sekaligus untuk pengambilan keputusan Senin pagi. Dalam rapat paripurna ini, banyak terjadi interupsi dari anggota rapat. Setelah melewati banyak interupsi, keputusan forum tetap dilanjutkan. Laporan banggar tersebut tetap disetujui oleh DPRD untuk ditanda tangani wali kota Batam. Suasana sempat memanas ketika interupsi dari anggota komisi 4 Udin P. Sihaloho SH ditanggapi oleh anggota komisi 2 DPRD Kota Batam M. Yunus Muda. Menolak ran perda perubahan APBD Batam tahun 2016 itu untuk disetujui karena masih banyak hal yang belum terakomodir. Kita melihat sedemikian banyaknya banjir interupsi tadi dari teman-teman. Karena kami mungkin belum sependapat, bahkan sampai kepada pimpinan mengatakan setuju atau tidak, kita masih ada mendengarkan kata belum atau tidak setuju. Jadi, tapi itu pun seperti masyarakat menyaksikan sendiri lewat media televisi ini, televisi lokal ini, bahwasannya ini semua diputuskan tadi lewat pimpinan-pimpinan praksi. Dan kami selaku anggota DPRD yang bernaung di bawah praksi masing-masing partai harus tunduk kepada praksi, apapun itu keputusan praksi. Nah, kemudian juga kami juga sebenarnya mempertanyakan prosesnya, proses daripada pengesahan itu. Karena yang sebaiknya, sebaiknya itu memang ketika dilakukan pembahasan kuah pepas, baiknya itu prakuah pepas itu ada pembahasan antara mitra komisi dengan komisi gitu. Sehingga tidak menimbulkan intrupsi-intrupsi tadi, ya seperti itu. Sama halnya seperti anggota komisi 2, Mesrawati Tampu Bolon, dalam intrupsi juga mengatakan Sika, ia meminta agar laporan banggar tersebut dapat disetujui DPRD agar dapat ditanda tangani oleh wali kota Batam. Setelah berjalan alot, akhirnya agenda laporan badan anggaran banggar tentang repenera perubahan APBD Batam tahun 2016 disetujui dan ditanda tangani oleh pimpinan DPRD dan wali kota Batam. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.